Sumatera Selatan menghasil ikan patin di atas 137 ribu ton per tahun yang dijual bentuk ikan segar, antara lain untuk pindang patin yang disukai masyarakat seluruh Nusantara. Namun tidak tahan lama dan cepat rusak dikarenakan proses produksi dan pengemasan dilakukan secara tradisional. Solusi untuk mengatasinya harus dilakukan inovasi pengalengan pindang patin. Hasilnya, pindang patin dalam kaleng yang telah memenuhi standar FIFOM NI dengan masa kadar luasa mencapai 12 bulan. Pindang tangkap enak, higienis, tahan lama dan praktis. Bisa untuk peluang usaha baru. Pindang patin kaleng harus diproduksi oleh IKM. Namun permasalahannya, prestasi mesin pengalengan sangat mahal, mencapai miliaran rupiah. Untuk mengatasinya, diperlukan solusi inovasi pelayanan publik dengan strategi kemitraan akademisi, bisnismen dan government. Yang disebut dengan inovasi kemitraan ABG. Inovasi ini sangat bermanfaat. Membantu IKM agar produknya berdaya saing, sehingga bisa diedarkan ke seluruh Nusantara. Dan tumbuh kelompok usaha, ibu-ibu PKK sebagai IKM baru. Dulu kami ibu-ibu rumah tangga, belum ada penghasilan. Jadi sekarang kami bikin kelompok usaha pindang kaleng tangkap yang hasilnya untuk tambahan keluarga. Penorapan inovasi daerah Sumatera Selatan dampaknya antara lain, yang pertama pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Yang kedua, tumbuhnya industri pengolahan pangat. Dan yang ketiga, tentu saja kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Kim dan Paksu, lo takah dikong, tambah dikong, buhiyaru ponkigala.